Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang diajukan oleh sejumlah mantan anggota DPRD Sukabumi periode 2004-2009 dan atau 2009-2014. Sidang digelar pada Senin 7 Maret 2016 di ruang sidang panel MK dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesan bukti permohon. Sebelumnya, pada sidang pendahuluan yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman, para permohon melalui kuasa hukumnya Kuswara menyampaikan adanya diskriminasi terhadap anggota DPRD. Bahwa dengan tidak diakuinya, pemohon sebagai pejabat negara menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencerminkan diskriminasi. Dalam hukum sebagai salah satu contoh nyata adalah bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, mendapatkan tunjangan bulanan ke-13 pada saat menjabat. Selain itu, tidak diakuinya para pemohon sebagai pejabat negara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab DPRD Kabupaten Kota juga merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto menyatakan, permohonan yang diajukan pemohon tak mengandung norma konstitus yang kuat. Ini bukan pertentangan norma. Nah, kalau bukan pertentangan norma, untuk apa dimajukan? Toh nanti saudara majukan, kalau mahkamah sudah menilai bahwa ini bukan pertentangan norma, itu nanti akan ditolak gitu. Nah, itu antara lain makna mengapa di dalam Undang-Undang Mahkamah pada sidang pendahuluan pertama Hakim bukan diminta, tapi itu kewajiban.